Assalamualaikum, kali ini kita akan membuat topi kerucut yang unik sekali Topi kerucutnya berdasi loh Nah ini kita ambil kertas ukuran 40x40 cm Nah kemudian kita bentuk kerucut dan kita lem Selanjutnya kita akan gunting pada bawahnya yang tidak terpakai Ini kita bisa gunting disesuaikan dengan ukuran kepala kita Nah ini selanjutnya kita ambil kertas merah ukuran 7x8 cm Ini untuk membuat saku, caranya kita gunting sedikit pada bagian bawahnya Terus ini kertas ukuran 25x5 cm Ini nanti untuk membuat dasi Nah caranya seperti pada video, kita lipat kemudian kita gunting Nah cara mengguntingnya seperti pada video Kalau kalian masih bingung, nanti kalian bisa screenshot saat sudah digunting Nah nanti kalau kita buka jadinya seperti pada video Selanjutnya kita bisa lem pada tengahnya Dan kita tempelkan yang pinggir ke tengah Nah selanjutnya kita juga akan lem pada bagian yang sampingnya juga Nah nanti kalau jadi seperti pada video ini Selanjutnya kita ambil kertas ukuran 15x13 cm Nah selanjutnya kita akan gunting Kita gunting cacah ini nanti untuk membuat hiasan pada atas topi kerucut Nah caranya kita akan lem, kita kasih lem pada bawahnya Setelah kita lem, kita bisa gulung menggunakan bantuan spidol ataupun pensil Nah kita gulung sampai pada ujungnya Nah tapi spidolnya kita cabut ya Nah setelah itu kita ambil kertas ukuran 24x6 cm Ini nanti untuk membuat pola pada kerah Nah seperti ini cara membuat kerahnya Kita tinggal tempelkan pada bagian topi Selanjutnya kita ambil ini kertas karton Kita gunting kecil Selanjutnya kita tempelkan Yang ini kita membuat kancingnya dengan membentuk dengan solatip bagian tengahnya Setelah itu kita tempelkan pada bagian pinggir bajunya Dan ini desiknya kita akan tempelkan pada bagian kerah Nah seperti ini kita tempel Selanjutnya kita bisa tempel lagi pada bagian depannya dengan yang warna hitam lingkaran Dan cacah kita tempel Setelah itu kita akan tempel juga yang hiasan atasnya Nah ini sudah jadi Semoga bermanfaat Dan bye-bye Dan jangan lupa untuk ditekan tombol subscribe ya Terima kasih Sampai jumpa